Pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan kuliah umum sekaligus MOU antara Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unyudasorong dengan Ombudsman Republik Indonesia. Ini adalah suatu hal yang pertama kali terjadi di Sorong Raya, belum pernah sebelumnya, ketur tangan dulu. Setelah ada MOU ini nanti akan ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan riset maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas Ombudsman yang ada di Papua Barat, nanti Fakultas Hukum, program studi hukum, mungkin program studi yang lain juga bisa dalam rangka mensukseskan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Unyudasorong. Yang tadi sudah disampaikan Pak Rektor, kalau sebenarnya saya juga sudah lama merindukan bisa hadir di kampus yang cukup luas, yang bisa menjadi cahaya bagi seluruh masyarakat khususnya di Papua Barat ini. Saudara-saudara sekalian semua yang ada di kampus ini patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau di dalam ajaran agama Islam itu disebutkan di dalam ajaran agama Islam. Jadi barang siapa bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menambah rizki, menambah ilmu, menambah umur, menambah saudara, menambah sahabat dan sebagainya. Salah satu harapan dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik, maka kemudian dilahirkanlah salah satu lembaga negara yang namanya Ombudsman. Ombudsman Republik Indonesia itu merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa. Sehingga diharapkan bahwa semakin tahun, semakin ke depan nanti, penyelenggaraan pelayanan publik ini akan semakin baik dengan adanya pengawasan eksternal dari Ombudsman. dan saya berpesan bahwa marilah kita gunakan setiap peluang, setiap potensi yang kita miliki hari ini untuk kita gunakan, mengoptimalkan, optimalisasi diri kita ini agar menjadi insan-insan warga negara yang berguna dan bermanfaat. Pesan Agama mengatakan, sebaik baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia ini. Selamat menikmati.